Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hans Di Paris Kali ini saya ajak para pedesa Untuk melihat bagaimana Kota Paris dalam situasi Siang, malam, pagi, dan sore Sebagai gambar tentang Bagaimana indahnya dan juga Sisi lain dari kota Paris Mulai dari banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda Dan juga ternyata banyak sekali homeless Atau orang yang tidak punya rumah Di Paris ini Dan juga tentang keindahan-keindahan ikonik Yang ada di kota Paris Tapi sebelumnya saya mau ngikutin nih Kalau kemana-mana Biar sendiri kita sehat Jangan lupa Selalu membawa Fiostin halal Insya Allah Tidak ada gangguan sedih selama perjalanan Memang paling tepat Kalau kita ke Paris Dengan jalan kaki Karena bisa menikmati Indahnya kota Bersihnya sungai Dan juga menikmati bangunan-bangunan yang klasik Paris adalah metropolitan Dengan luasan kira-kira sekitar 105 km persegi Dengan tingkat kepadatan 69 penduduk per km persegi Populasi di perkotaan sekitar 2.145.906 Dan kota Paris ini tampak ramai di mana-mana Karena dipenuhi oleh turis dari berbagai negara di seluruh dunia Dengan kesiapan infrastruktur yang sangat mengadai Kota Paris tampaknya sudah siap Untuk menyambut menjadi tuan rumah Dari Olimpiade tahun 2024 ini Nah penirsa sekarang saya berada di salah satu icon Selain dari Menara Evil Dan juga tempat-tempat yang lain Ini adalah paling sejarah Dari sisi ketuahan sebenarnya Karena dimilikan tahun 1800-an Dan koron katanya ini Dibawa langsung dari Mesir Kota ini sedang bersolek Untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Dan semua venue yang ada di Kota Paris ini Sudah disiarkan untuk kesempatan kepada penonton semuanya Sebaik untuk menerangkan perlukaan Dan juga untuk pertandingan salah satu cabaran olahraga Yang bisa dilakukan di tengah kota Paris Kita lihat semuanya Karena matahari sudah menyengat Saya ngopi sejenak sambil menikmati indahnya Art de Trom Salah satu monumen kemenangan Dan juga sekaligus ganti kopiah menjadi topi Biar iklim saya tidak kosong Lokasi bangunan ini berada di ujung barat wilayah Kamsdielis Bangunan ini dibangun atas berita Nah Napoleon Bonapartei Dengan tujuan untuk menghormati jasa tentara kebesarannya Sekaligus sebagai tanda kemenangan dari pertempuran Australis Nah berikutnya saya ajak Untuk menikmati Paris di malam hari Ya ini adalah malam hari Karena jam menunjukkan pukul 21 lebih 25 menit Sementara toko-toko disini Tutup jam operasional pada pukul 22.00 Nah saya menuju ke hotel sejenak Untuk beristirahat Karena jam biologi saya sekarang menunjukkan pukul 2 dini hari di Indonesia Suasana dini hari di kota Paris Tampak lengan Tetapi masih banyak saja orang yang berlalang dengan menggunakan sepeda angin Dan juga sepeda listrik Hampir di setiap tempat Pasti ada tempat pengecasan sepeda listrik Dan juga penyewaan sepeda listrik Dan suhu di Paris termasuk mudah berubah drastis Dari siang, sore, dan malam hari Terkadang panas, terkadang dingin Dan juga bahkan terkadang angin bertiup kencang Nah sekarang saya berada di jalan yang terkenal Yaitu daerah Lafayette Saya sekarang berada di jalan Lafayette Atau Lafayette Street Dan sekarang disini pukul 2 Malam dari kesempatan saya Untuk menginformasikan bagaimana situasi dini hari di kota Paris Yang ternyata aman-aman ada Bahkan setelah saya amati Banyak sekali mereka yang menggunakan sepeda angin Lalu lalang dimanapun mereka jalan Selalu ada sepeda angin Dan uniknya disini Lebih banyak orang menggunakan sepeda angin Daripada kendaraan sepeda motor Karena memang cuaca dan juga situasi jalan yang sangat terkebut Dan juga sepeda angin disini Sisi lain dari kota Paris adalah Tidak sedikit jumlah orang yang tunabisme Karena biaya hidup dan juga beli listrik yang sangat mahal Mereka tidak mampu untuk memiliki rumah Dan juga menyewa air dan segalanya Nah penirsa semoga informasi ini bisa kita nikmahnya Bahwa baik dan guru sepokota tergantung dari kitanya Dan juga kita harus bangga dengan kota yang kita miliki Semua ada plus minusnya Tetapi yang selalu ada plusnya adalah Ketika kita jalan jauh kemana saja Dan ataupun beribadah Agar sendi kita sehat Jangan lupa Fiostin Halal Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih